Intro Pada materi fungsi komposisi kali ini diketahui diagram panah tersasih seperti pada gambar dimana pada diagram panah tersebut diperoleh informasi fungsi F memetakan dari A ke B kemudian fungsi G memetakan dari B ke A kemudian fungsi H memetakan dari C ke B kemudian untuk fungsi F kapital memetakan dari B ke C kemudian G kapital memetakan dari A ke C ditanyakan H bundaran G merupakan fungsi komposisi atau bukan kemudian kalau fungsi komposisi tentukan daerah asal dan daerah kawannya baik untuk H bundaran G kita lihat dari fungsi G sendiri itu adalah dari memetakan dari B ke A range-nya jadi A kemudian untuk fungsi H-nya dari C ke B jadi H bundaran G-nya itu adalah fungsi komposisi dengan daerah asalnya A-nya itu adalah C kemudian daerah kawannya itu adalah A jadi untuk H bundaran G adalah fungsi komposisi dan daerah asalnya adalah C kemudian daerah kawannya kawannya adalah A A-nya itu adalah C B B B Sub indo by broth3rmax